Bismillah, belajar asik mengenal bagian-bagian tubuh lebah bersama Butika Bagian-bagian tubuh lebah madu terdiri dari 3 bagian 1. Kepala Kepala berbentuk segitiga, mengemban berbagai fungsi organ yaitu mata, antena dan mulut Mata lebah ada 2 macam 1. Mata majemuk yang berfungsi untuk melihat jarak jauh 2. Mata sederhana yang berfungsi untuk melihat jarak dekat Antena ada 2 buah, berfungsi sebagai organ peraba Mulut lebah terdiri dari sepasang pemotong benda keras dan lidah Untuk menghisap cairan seperti nektar dan air 2. Dada Dada adalah pusat pergerakan, mengemban 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap Terdiri dari 4 segmen yaitu 1. Dada depan menopang sepasang kaki utama 2. Dada tengah Bagian terbesar yang menopang sepasang kaki tengah dan sepasang sayap 3. Dada belakang Menopang sepasang kaki belakang dan sepasang sayap Modifikasi khusus lebah pekerja pada kaki belakang yang memungkinkan lebah membawa polen 4. Propoum Bagian belakang dada 3. Perut Lebah bernafas melalui trachea Umur lebah Ratu lebah mempunyai umur yang lebih lama dibandingkan dengan lebah pekerja Lebah pekerja berumur sekitar 40 hari Tetapi ratu lebah sanggup hidup hingga 3-5 tahun atau sekitar 30 kali lebih lama dari lebah pekerja Rahasia ratu lebah berumur lebih lama adalah karena ratu lebah mengkonsumsi royal jelly sepanjang hidupnya Sedangkan lebah pekerja hanya mengkonsumsi royal jelly selama 3 hari pada saat menjadi larva Lebah pekerja biasanya berumur 6-7 minggu tergantung dari berat tidaknya pekerjaan yang dilakukan Ukuran lebah berkisar 2 mm Spesies terbesar lebah pemotong daun Yang betina dapat mencapai panjang 39 mm Fase larva calon ratu memerlukan waktu selama 5,5 hari Larva calon pekerja 6 hari dan larva calon jantan 6,5 hari Larva berupa tempayak tanpa kaki dan berwarna putih yang rebah melingkar dalam dasar sel sisiran Panjang larva pertama kali menetas sekitar 1,6 mm Diameter 0,4 mm dan beratnya kurang lebih 0,08 mg Larva lebah pekerja tumbuh sangat cepat Kenaikan berat badannya sekitar 1.500 kali dalam 5 hari Sedangkan larva lebah ratu dan jantan pertumbuhannya 2 kali lebih cepat dibanding lebah pekerja Metamorfosis lebah 1. Ratu lebah bertelur dalam sarang lebah 2. Lebah pekerja memberi makan pada larva 3. Larva tumbuh membesar 4. Lebah pekerja menutup sarang melindungi larva 5. Larva menjadi pupa 6. Menjadi lebah dan keluar dari sarang perlindungan Semoga bermanfaat Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati